Amanat Marga, H.U. Hualing, Jilid 14. Serentak kedua kacung itu berbaring di tanah dan memejamkan mata, seperti tidur benar-benar. Lalu si kakek bertali hitam membalik tubuh, sorot matanya mendadak tertuju ke muka Y.I.M. Hangpeng. Y.I.M. Hangpeng cukup cerdik, cepat ia menunduk dan berucap, nih hai benar kufu lociampul. Ah, kan kedua anak kecil ini memang penurut, terhitung kufu apa ujar si kakek ketus. Kedua matanya meram melek dan tidak kelihatan hendak bertindak sesuatu. Diam-diam Y.I.M. Hangpeng membatin, sudah lama tersiar di dunia kangong tentang kawanan elang ini. Katanya elang hitam dingin, elang hijau sombong, elang biru bicara lembut, elang merah pemarah, elang kuning dan elang wungu latah dan nyentrik. Bila melihat elang putih, kawanan elang sama tertawa. Tampaknya elang hitam ini memang betul dingin luar biasa sesuai namanya leng latian, malam dingin. Dalam pada itu tiba-tiba terlihat asap putih tipis merembes keluar dari permukaan bumi dan melingkar di sekitar kaki semua orang, kemudian lambat laun asap putih ini buyar ke berbagai penjuru. Seketika matu Y.I.M. Hangpeng terlihat, tersembul semacam senyuman aneh pada ujung mulutnya. Waktu ia memandang ke sana, pertarungan di halaman sana telah bertambah sengit. Kelihatan elang kuning Wileng Tian bergerak kian kemari dengan ilmu pukulan yang kuat sehingga si gelang terbang Niki tanpa kewalahan. Meski ilmu silar Niki tergolong jago kelas satu dunia kangong, tapi sekarang dia harus memikirkan akibat lebih lanjut dari pertarungan ini, sebab itulah dia tidak berani menyerang sepenuh tenaga sehingga dia lebih banyak bertahan daripada menyerang. Dalam sekejap saja belasan jurus sudah berlangsung pula, dia mulai kepayahan. Tiba-tiba Wiki membentak, sesungguhnya ada urusan apa boh Liyong Cheng dan Jit Eng Tong kalian? Kenapa kalian mendesak orang secara keterlaluan? Elang kuning mendengus, hektometer, Jit Tekami terluka di tempatmu, Lam Kiong Peng diuber-uber kalian, apakah semua ini bukan permusuhan? Airmu kau Wiki berubah. Cepat ia berputar menghindarkan sekali pukulan, lalu ia balas menghantam untuk mendesak mundur lawan sambil membentak. Kau bilang Lam Kiong Peng? Jadi kedatangan kawanan Elang ke wilayah barat sekali ini adalah karena Lam Kiong Peng? Betul, jenge Elang kuning sambil mengelak. Mendadak sebelah kakinya menendang ke perut lawan, namun telapak tangan Wiki lantas memotong ke bawah untuk menebas pergelangan kaki musuh. Meski dia enggan bermusuhan dengan kawanan Elang dari Jit Eng Tong, tapi timbul juga rasa gemasnya setelah berulang didesak, gerak serangannya sekarang pun tidak kenal ampun lagi. Namun Elang kuning segera berputar lagi ke samping, telapak tangannya lantas menebas iga lawan. Serangan ini sangat cepat dan tampaknya sukar dihindari. Wiki menjadi nekat, berbareng ia pun menghantam perut Elang kuning dengan pukulan dasyat dan sama cepatnya. Tampaknya kedua orang akan sama-sama roboh. Melihat itu Elang hitam Leng Latihan terkesiap, cepat ia memburu maju. Tapi Yim Hang Peng sudah mendahulunya melompat maju, kedua tangannya bekerja sekaligus sehingga kedua orang tertolak mundur. Berbareng Elang kuning Wileng Tian dan si gelang terbang Miki tergetar mundur beberapa langkah. Kero melerai Yim Hang Peng ternyata tidak pilih kasih. Elang hitam Leng Yatian melenggung dan tidak jadi turun tangan. Mestinya ia sudah siap menghantam unung Yim Hang Peng, sebab disangkanya Kero orang memisah pasti tidak adil. Tapi dia ternyata salah duga, untung ia sempat mengurungkan serangannya. Dilihatnya Yim Hang Peng lagi melirik padanya. Chai Hei juga cuma menjadi tamu bohliong cheng saja, ujar Yim Hang Peng. Oh tanda seruleng Yatian melenggak. Meski air mukanya tetap kaku dingin, namun sikapnya sudah lain. Sementara itu pertarungan Elang kuning dan Miki tetap berlangsung dengan sengitnya. Ke enam ekor Elang yang mengitar di udara tadi kini sudah hinggap dipendopo dengan sayap terpentang dan kelihatan gagah sekali. Gio Hei berdiri dekat serambi. Ia coba melirik Elang putih pekuitian yang asyik mengurut si Elang merah. Ai, Ban Lili Uhyang Yim Tai Hiap ini memang seorang tokoh cerdik. Dia selalu nongkrong di atas pagar dan mengikuti arah angin, selamanya tidak mau rugi, kata Kwe Giok Higetun. Meski tidak keras suaranya, tapi cukup jelas didengar pekuitian. Tiba-tiba Chiok Tim ikut bicara, tak tersangka orang sucian ini memiliki ilmu silat setinggi ini, padahal usianya juga baru dua puluhan. Tak terduga di dunia persilatan memang ada jalan cepat untuk mencapai tingkatan yang sempurna. Gio Hei tersenyum, ia melirik lagi ke arah Chiantong Lai. Dilihatnya pemuda yang datang dari puncak tertinggi Kunlunsan itu sedang berputar di sekitar Elang Biruna Lok Tian dan Elang Ungu Tong Jitian serta Elang Hitam Leng Chin Tian. Sampai sekarang belum nampak ia akan kalah meski satu melawan tiga. Padahal nama Jit Eng Tong sudah menggetarkan dunia Kang Ho dan disedani baik kalangan Pek Tsu maupun golongan Hek Tsu. Kawanan Elang sudah tentu mempunyai kufu andalan yang lain daripada yang lain. Meski sejak tujuh tahun yang lalu kawanan Elang itu sudah cici tangan dan mengasingkan diri, segenap cabang perusahaan pengawalan yang tersebar di berbagai provinsi itu sering tak dikukut kembali ke kantor pusat Jit Eng Tong di Kang Leng Hu. Sejak itu tidak pernah lagi kelihatan kawanan Elang itu berkecimpung di dunia Kang Ho. Tapi sekarang ketujuh bersaudara Elang ini mendadak muncul di sini. Kepandaian mereka ternyata belum lapuk mengikuti usia mereka yang tambah lanjut, bahkan watak berangasan sebagian Elang itu pun tidak berubah. Begitulah Kian Tong Lai sendirian melawan ketiga ekor Elang dan tetap tidak kelihatan bakal kecundang. Bayang pukulannya menyambar Kian kemari, sekilas pandang seolah-olah mempunyai berpuluh tangan. Tampaknya dia menghantam Elang Biru, tahu-tahu pukulannya berbalik menuju si Elang Hijau. Dan selagi Elang Biru merasa longgar, tahu-tahu angin pukulan yang dasyat menyambar ke arahnya lagi. Meski ilmu pukulan sakti Kun Lun Pai sudah lama termaskur di dunia persilatan, tapi jurus pukulan yang digunakan Kian Tong Lai sekarang jelas bukan ilmu pukulan Kun Lun Pai. Biarpun yang hadir sekarang rata-rata adalah tokoh bulim terkemuka, namun tiada seorangpun yang kenal asal-usul ilmu pukulannya. Tiba-tiba Giyoki bersuara terkejut perlahan dengan alis bekernyit. Waktu Elang Putih Pak Kuitian meliriknya dan melihat air muka orang yang terkejut itu, seketika timbul rasa curiganya. Sementara itu di antara pepohonan di dalam halaman entah mulai kapan telah timbul lagi kabut remang putih sehingga cahaya matahari seakan-akan menjadi guram. Si Elang Kuning Wileng Tian dan Giyoki entah mulai kapan sudah mengendur gerakannya, agaknya terasa tenaga dalam sendiri sudah kewalahan. Di tengah kabut tebang wajah Leng Yatian tampak kelam dan dingin. Kedua kacung masih menggeletak diam di tanah. Hanya Yim Hang Peng saja yang kelihatan tenang, seperti sudah mempunyai pendirian terhadap segala kejadian ini. Sebagai kepala Tian Hang Jiteng, pekuitian membawa Elang Merah Ang Hau Tian ke dekat KWE Giyoki dan minta dijaga untuk sementara, lalu ia menuju ke tengah kalangan untuk mengamat-amati gerak langkah Chiantong Lai yang aneh itu. Dilihatnya Elang Biru, Elang Ungu dan Elang Hijau bertiga terdesak kacau hingga tidak sanggup balas menyerang lagi. Hanya karena pengalaman mereka dan tenaga dalam yang kuat sehingga masih bertahan selisanya. Dengan kening bekerngit Elang Putih pekuitian berkata kepada Elang Hitam, Lakte, apakah dapat kau lihat ciri gerak langkah pemuda ini? Langkah anak muda ini memang sangat ajaib, tapi sukarku pecahkan di mana letak ciri langkahnya yang hebat ini, jawab Elang Hitam Leng Yatian. Mendadak pekuitian berseru, berhenti, longgau. Elang kuning terkejut. Ia menghantam sekali, terus melompat mundur ke samping pekuitian dengan nafas ternah. Wiki juga kelihatan tersengal-sengal. Wiheng, kata Y.I.M. Hangpeng. Tampaknya tidak sedikit kerepotan yang akan kau hadapi nanti. Ai, ada apa semua ini? Sungguh aku tidak mengerti Wiki menghela nafas. Y.I.M. Hangpeng mendengus. Kawanan Elang ini datang ke daerah barat sini, tujuan mereka ialah Lam Kiong Peng. Apabila Lam Kiong Peng menghilang, betapapun Wiheng sukar memberi penjelasan dan mungkin Bohliong Cheng yang harus menanggung akibatnya. Air muka wiki agak berubah. Ia termenung memandang kabut yang mengambang di udara. Dalam pada itu terdengar si Elang Putih Pakkuitian lagi berkata, tampaknya Loji berdua tidak sanggup bertahan lagi, agaknya aku perlu turun tangan sendiri. Segera ia melangkah maju, kedua tangan bergerak, serem tak ia menghantam dengan dasyat. Elang Putih kelihatan lemah lembut, tapi sekali bergebrak ternyata sangat tangkas. Dengan sendirinya Elang Kuning dan Elang Hitam tidak tinggal diam. Segera mereka pun ikut menerjang musuh. Tapi mendadak pekuitian memberi tanda sambil membentak, pencarkan diri. Segera kelima Elang lain sama menyingkir, tapi cepat menubruk maju ke arah Cian Tong Lai secara serentak. Dengan kerubutan lima orang, hanya beberapa jurus saja kelihatan Cian Tong Lai mulai kewalahan. Dengan sinis Yim Hang Pengberolok-olok pula, Tian Hang Jiteng memang hebat. Tampaknya beberapa gedrakan lagi murid Kun Lun Pai ini akan mendadak Wiki menghela nafas. Ucapnya dengan menunduk, sekalipun kemasuk ke anggotaan pengkalian juga tiada gunanya. Kenapa kau mendesak orang sedemikan rupa? Siapalah yang mendesakmu ucapi Yim Hang Peng dengan menarik muka. Apapun yang akan terjadi, jiwa dan harta bendaku jelas sukar diselamatkan lagi. Ai, aku. Selagi Wiki berkeluh kesah di sebelah sana, Giyok Hi juga sedang bicara dengan Ciyok Tim. Giyok Hi berkata, Adik Tim, coba lihat wajah Wiki yang muram doja itu dan sikap Yim Hang Peng yang senang itu. Dapatkah kau terka apa yang terjadi di antara mereka? Apa yang terjadi di Bohliong Cheng ini, siapapun yang akan menang, bagi Wiki tetap sukar terlepas dari tanggung jawab, ujar Ciyok Tim. Lantas apa lagi? Ada apa lagi sahut Ciyok Tim bingung? Keruatan hari ini ternyata tidak dapat kau lihat, kata Giyok Hi. Tadi waktu kita masuk Bohliong Cheng, sikap Wiki terhadap Yim Hang Peng kelihatan kikuk, tingkah laku Yim Hang Peng juga tidak mirip seorang tamu. Kedatangan orang ini ke daerah pedalaman sekali ini pasti membawa intrik yang tersembunyi. Dia bahkan memaksa Wiki masuk ke dalam kompoltan mereka, padahal usia Wiki sudah lanjut, berkeluarga pula, semangatnya sudah luntur, jelas ia tidak suka kepada kehendak Yim Hang Peng itu. Tapi dia juga jari untuk menolaknya, hanya seluk-beluk urusan ini pun tidak jelas ku ketahui. Ia tersenyum, lalu menyambung, Cian Tong Lai ini menguasai kepandayan tinggi. Dia baru berkecimpung di dunia Kang Ou, kecuali ingin mencari Bohen Chiyu, dengan sendirinya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari nama. Sebab itulah dia sengaja berlagak congkak dan mencari perkara kepada Tian Hang Jiteng. Dia memang memandang rendah kaum Piausu, apalagi kawanan Elang itu pun sudah tua. Siapa tahu apa yang terjadi justru jauh di luar dugaannya. Bukan saja ia gagal menonjolkan diri, bahkan bikin serba susah kepada Wiki sebagai cuan rumah. Sebaliknya Yim Hang Peng yang menarik keuntungan dari kanan-kiri, tentu saja dia sangat senang. Baru selesai ucapannya, sekonyong-konyong terdengar di belakang ada orang tertawa perlahan dan berkata, karyonya memandang orang dan menilai persoalan ternyata sangat jitu, sungguh sangat mengagumkan. Suaranya jelas, serupa timbul di tepi telinga Giyokhi. Karuan Giyokhi terkejut. Cepat ia menoleh, dilihatnya asap masih mengembang memenuhi ruangan. Si Elang Nerah Ang Hautian masih duduk di tempatnya, selain dia tiada bayangan orang lain lagi. Tentu saja Giyokhi terkesiap. Tanpa terasa ia bertanya, siapa? Dengan bingung Ciyok Tim berpaling, ada apa? Suara tadi, masa tidak kau dengar ujar Giyokhi? Suara apa Ciyok Tim tambah bingung? Berdebar hati Giyokhi. Ia menggeleng dan berpaling, jangan-jangan ilmu Toan Injibit, ilmu mengirim gelombang suara, yang digunakan orang tidak kelihatan itu. Ia coba melirik sekeliling orang yang hadir. Ia heran siapakah di antaranya yang menguasai ilmu gaib itu. Tiba-tiba suara tadi mendengung pula di telinganya, sejak ku masuk ke pedalaman, apa yang ku dengar dan ku lihat, ternyata cuma Nyonya saja yang terhitung kesatria sejati. Bila mana Nyonya mau bekerja sama denganku, tentu segala urusan besar dapat disukseskan. Jika Nyonya setuju bekerja sama denganku, harap Nyonya mengangguk perlahan tiga kali. Saat itu celok tim lagi memandang Giyokhi yang menunduk dengan metel, terpejam, seperti lagi mendengarkan sesuatu, lalu manggut-manggut dan tersenyum, kemudian membuka matu dan memancarkan cahaya cemerlang. Saking herannya celok tim coba bertanya, ada, ada apa, Toaso? Oh, tidak ada apa-apa, sahut Giyokhi dengan tersenyum sambil menuding ke depan. Waktu celok tim memandang ke sana, dilihatnya gerak langkah Ciantong Lai bukannya semakin kuat, bahkan kelihatan semakin lesu dan loyo, serupa orang kurang tidur atau terlalu letih. Kabut semakin tebal. Tiba-tiba Giyokhi merasakan kabut putih itu sangat aneh datangnya. Lambat laun sukar membedakan lagi keadaan ruangan, wajah orang yang hadir di situ pun mulai sukar dibedakan. Segera timbul rasa letih dan mengantuk. Giyokhi merasa nafasnya juga tambah sesak, kelopak mata melambai, bayangan orang mulai kabur dan akhirnya. Begitu cepat datangnya rasa letih dan kantuk. Sekuatnya ia coba memandang Giyokhi yang berdiri di sampingnya. Dirasakan Seng Suci seperti mendadak berjarak sangat jauh. Ia berteriak, To aso! To aso! Sekonyong-konyong dirasakan nafas sendiri juga sedemikian jauh. Ia membusungkan dada dan bermaksud lari keluar, tapi kabut putih itu serasa menindihnya dengan berat sehingga sukar melangkah, baru saja satu dua tindak segera ia jatuh tertunduk. Samar-samar dirasakan bayangan orang dan pepohonan di taman ditelan seluruhnya oleh kabut tebal, semua orang tidak terlihat lagi. Tiba-tiba didengarnya suara orang melangkah keluar ruang pendopo itu. Ia coba menoleh, tahu-tahu suara langkah itu sudah sampai di sampingnya, hanya dapat dilihatnya sepasang sepatu yang mengkilat bergeser perlahan di tengah kabut. Lalu terdengar suara tertawa mengejek bergema di tepi telinganya, Huh, Tian Hang Jiteng apa segala, setiba di sini juga patah sayapnya. Hektomeker, anak murid Kun Lun apa, kedatangannya juga rontok sama sekali. Habis itu lantas bergema suara tertawa senang, rasanya seperti suara Yim Hang Peng, lalu segalanya kembali menjadi sunyi. Di tengah kesunyian itulah Ciok Tim terpulas dan ditelan kegelapan. Kegelapan yang tak berujung, kesunyian yang tak berpangkal. Perlahan Lam Kiong pengsiluman kembali. Waktu ia membuka mata, tidak terdengar sesuatu suara, juga tidak terlihat apa-apa. Ia menghela nafas dan membatin, apakah aku sudah mati? Mati ternyata tidak menakutkan sebagaimana dibayangkan, namun jauh lebih kesepian daripada perkiraannya. Ia coba mengecek mata, tapi tidak terlihat telapak tangan sendiri, apapun tidak terlihat. Dalam sekejap itu segala kejadian selama hidupnya seolah-olah terbayang kembali. Setelah dipikirnya dan ditimbang, ia merasa selama hidupnya begitu-begitu saja, tidak pernah timbul pikiran membuat susah orang lain, baik terhadap ayah bunda, guru maupun sahabat. Sepanjang masa hidup selalu dihadapinya secara jujur tulus, tidak pernah terpikir olehnya perbuatan yang licik dan munafik. Ia tersenyum sendiri. Ia pikir, bila mana cerita tentang surga dan neraka benar ada, sesudah mati mungkin dirinya tidak perlu diputus masuk neraka. Dalam kesepian, sekonyong-konyong didengarnya sayut-sayut suara musik berkumandang dari kegelapan sana. Lagunya begitu sedih mengharukan, serupa tangisan kawanan setan. Di tengah suara musik yang sayut-sayut itu mendadak bergemat teriakan. Lam kiyong peng, hahaha, kau sudah datang lalu terdengar serentetan suara tertawa tajam mengerikan. Lam kiyong peng mengusap dahinya yang berkeringat dan membentak, siapa kau? Manusia atau setan? Hektometer, biarpun setan juga aku tidak takut. Tidak perlu kau mens miuni. Hahaha, suara tertawa yang seram itu berubah menjadi tertawa latah yang lantang, aku cuma menghendaki kau rasakan bagaimana orang mati, agar kau tahu mati bukan tindakan yang enak, supaya kau kenal berharganya kehidupan. Dengan geram lam kiyong peng menghantam ke arah suara itu. Diam-diam ia bersyukur, tenaga sendiri belum lenyap. Siapa tahu pukulannya yang keras itu seperti batu tenggelam dalam lautan, menghilang dalam kegelapan. Suara tertawa latah itu bergema pula, hahaha. Meski tempat ini bukan neraka, tapi jaraknya tidak jauh lagi. Meski kau tidak jadi mati, bila mau sudah belasan kali dapat ku mampuskan kau. Kenapa tidak kau bunuh diriku? Apakah kau ingin memeras diriku supaya ku tunduk padamu selalam kiyong peng sambil tertawa? Ya, memang begitulah maksudku, kata suara itu dalam kegelapan. Haha, jika aku sudah pernah mati sekali, apa halangannya mati sekali lagi seru lam kiyong peng dengan terbahak. Bila kau ingin ku tunduk kepadamu, huh, jangan mimpi lalu ia duduk bersila dan mengheningkan cipta. Tiba-tiba pikirannya terang dan dada terasa lapang. Dalam kegelapan, Seng waktu dirasakan berlalu dengan sangat lambat, tapi rasa lapar justru datang dengan sangat cepat. Lam kiyong peng duduk bersila, perut mulai lapar sekali dan sukar ditahan. Segera timbul pula macam-macam pikiran. Ia berdiri dan coba merabah sekitarnya. Baru sekarang diketahuinya dirinya berada di dalam sebuah goa yang seram, serupa neraka dan tiada terdapat sesuatu benda apapun. Walaupun kelaparan, kesepian dan berada dalam kegelapan yang mencekam, namun semua itu tak dapat menggoyahkan pendiriannya. Entah berselang berapa lama lagi, tiba-tiba Lam kiyong peng mencium bau sedap daging dan arak. Ia menelan air liur, biji lehernya naik turun, dan rasa laparnya tambah sukar ditahan. Sejak kecil baru sekarang untuk pertama kalinya ia rasakan betapa susahnya orang kelaparan. Ia memejamkan matu dan menggerutu, Sialan, aku hendak dipancingnya dengan makanan. Bau sedap semakin keras, mau tak mau ia harus mengakui pancingan ini mempunyai daya tarik yang amat kuat. Selagi ia berusaha memencarkan perhatiannya atas bau sedap makanan itu, tiba-tiba terdengar suara orang mendengus di atas. Hektometer. Lam kiyong kongcu, tentu merasa kelaparan itu tidak enak, bukan? Dengan gusar Lam kiyong peng menjawab, tekatku sudah bulat. Betapapun kau wimingi diriku juga tiada gunanya, tidak perlu banyak omong. Sekarang juga sudah kukrek dua ekor ayam panggang lezat tepat di depanmu, boleh coba kau cicipi, kata suara itu. Meski teguh pendirian Lam kiyong peng, tapi kebutuhan biologis membuatnya tidak tahan. Waktu ia mengendusnya, bau sedap itu tambah merangsang. Dalam kegelapan suara itu bergema pula, di antara kedua ekor ayam panggang ini, seekor di antaranya dilumuri dengan obat bius. Bila mana kau makan, akan hilang kesadaranmu yang asli dan seluruhnya engkau akan tunduk kepada perintahku. Sebaliknya seekor ayam panggang yang lain tidak diberi racun apapun. Bila kau berani, boleh silakan bertaruh dengan nasibmu. Tanpa terasalam kiyong peng menjulurkan tangan. Betul juga, ujung jarinya lantas menyentuh sesuatu yang kenyal. Sungguh hatinya tergelitik, akan tetapi segera ia memejamkan matu dan menarik kembali tangannya sambil membentak, tidak. Mana boleh hanya untuk sekedar makan ini aku harus bertaruh dengan nasibku sendiri? Terdengar suara terloroh dalam kegelapan. Sejenak kemudian mendadak orang itu menghela nafas dan berucap, Ai, tokoh semacam Anda sungguh sayang tidak suka bekerja sama denganku. Betapapun ku hormati engkau sebagai seorang jantan sejati. Aku tidak tega membunuhmu, juga tidak tega membiusmu dan menganiayamu, makanya ku beri hidup sampai sekarang. Tapi bila ku bebaskan dirimu, jadinya tiada ubahnya seperti melepaskan harimau kembali ke gunung. Pada suatu hari kelak, bisa jadi usaha yang telah kupupuk selama bertahun-tahun akan hancur di tanganmu. Ia menghela nafas, lalu menyambung, ku tahan dirimu di sini sesungguhnya karena terpaksa, hendaknya jangankah sesalkan diriku. Bila kau mati, aku berjanji akan menguburmu dengan baik-baik. Dalam kegelapan ada cahaya mengkilat berkelebat. Terang terdengar suara barang jatuh di samping lam kiong peng. Lalu suara itu berucap lagi, sekarang ku lemparkan sebilah belati itu untuk membunuh diri. Apabila pikiranmu berubah, cukup kau berteriak dan segera aku datang membebaskanmu. Supaya kau tahu, tinggi goa ini lebih dari enam tombak, jinding sekelilingnya terbuat dari baja, hanya bagian atas saja dapat dipakai keluar masuk. Boleh juga kau coba. Jika kurang tenaga, silakan makan kedua ekor ayam panggang itu. Jangan khawatir, tidak ada yang diberi racun, mungkin akan menambah tenagamu. Dia bicara dengan tulus, serupa sahabat yang memberi nasihat. Pada saat itulah sayut-sayut terdengar suara orang yang berucap dengan lirih, suaranya halus merdu. Eh, kira kalian bicara serupa dua sahabat yang akan berpisah. Kau tahu, sampai di sini tidak terdengar lagi apa yang diucapkannya. Suara itu bagi Lam Kiong Peng sudah sangat dikenal. Hatinya tergetar, ia heran siapakah itu? Didengarnya suara tadi berkata pula, bila kita bertemu sepuluh tahun yang lalu, ku yakin kita pasti dapat terikat menjadi sahabat karib. Sayang, sekarang ajamu sudah dekat. Sebelum kau mati, jika ada sesuatu permintaanmu, tentu akan ku lakukan bagaimu. Lam Kiong Peng sedang memikirkan suara merdu tadi. Tanpa pikir ia menjawab, siapakah suara orang perempuan tadi? Boleh kau perlihatkan dia kepadaku sekejap saja. Suara itu terdiam, sejenak kemudian baru berkata pula, hanya ini permintaanmu. Lam Kiong Peng mengiakan. Masa tidak ada pesan akan kau tinggalkan bagi orang tua atau sahabatmu? Tanya suara itu. Masa sama sekali tidak ada urusanmu yang perlu ku selesaikan bagimu. Tidakkah perlu kau lihat, sesungguhnya siapa yang mengakibatkan kematianmu ini? Lam Kiong Peng melenggong. Tiba-tiba timbul rasa duka yang tak terkatakan. Kalau dipikir, sesungguhnya teramat banyak urusannya yang belum lagi selesai. Seketika ia merasa putus asa, ia menunduk dan tidak bicara lagi. Bagaimana dengan orang yang ingin kau lihat? Tidak perlu kulihat lagi, kata Lam Kiong Peng. Tapi sudah ku sanggupi padamu, maka boleh coba kau pandang ke atas, kata suara itu. Meta Lam Kiong Peng lantas terdilihat. Ia tahu tutup lubang goa itu telah dibuka, namun dia tetap duduk termenung. Meski diragukannya perempuan itu pasti seorang yang ada hubungan erat dengan dirinya, namun dia tidak ingin memandangnya lagi. Ia tidak mau meninggalkan rasa penyesalan sesudah mati. Keadaan sunyi sejenak. Berak tutup lubang dirapatkan lagi. Dalam kegelapan lantas bergemas suara musik yang memilukan, suara yang misterius tadi lagi berdendang dan mengucapkan selamat tinggal. Suara musik itu mempengarungi juga rasa duka Lam Kiong Peng, tanpa terasa air matanya meleleh. Dalam dukanya tiba-tiba timbul semacam keberanian untuk mencari hidup. Ia coba merabah belati yang dimaksudkan orang tadi. Perlahan ia mendekati dinding, sekuatnya ia tusuk dengan belati itu. Seketika tangan tergetar kesakitan, dinding sekeliling memang benar terbuat dari baja. Lam Kiong Peng menghela nafas duka dan bersandar di ujung dinding. Ia merasa segalanya sudah tamat, sama sekali tidak ada harapan lagi. Namun ketik akhir kehidupan tetap sangat panjang, ia tidak ingin merusak tubuh pemberian orang tua, tapi juga tidak tahan oleh berita batin selama menunggu ajal ini. Entah berselang lama lagi, mendadak dirasakan dinding tempatnya bersandar bisa bergerak. Seketika cahaya membuat matanya terasa silau, berbareng tubuhnya lantas loboh terjengkang. Ia terkejut dan cepat melompat bangun. Waktu ia memandang ke depan, dilihatnya seorang tua telah berdiri di situ dengan wajah prihatin dan tangan memegang ngobor. Ketika si kakek mendorong lagi dengan sebelah tangan, pintu rahasia goa itu lantas menutup kembali. Lam Kiong Peng tercengang, baru sekarang dirasakan dirinya telah terbebas dari bayangan maut. Sungguh tidak kepalang rasa girangnya, seketika ia berdiri melongo dan tidak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Orang tua yang membawa obor ini ternyata bukan lain daripada si gelang terbang Miki, pemilik Boh Liong Cheng. Kening si kakek tampak terkerut rapat, jelas menanggung tekanan batin. Ia memberi tanda kepada Lam Kiong Peng, lalu mendahului melangkah keluar ke sana. Di bawah cahaya obor kelihatan lorong di bawah tanah ini penuh sarang laba-laba atau gagasi. Setiap langkah selalu menimbulkan dabu, jelas jalan ini sangat jarang dilalui orang. Namun lorong itu berliku-liku, bangunannya juga ajaib dan mengagumkan. Memandangi bayangan orang yang tinggi besar, hatinya penuh rasa terima kasih. Selama hidupnya belum pernah dirangsang perasaan semacam ini. Matelumlah, soalnya dia baru saja menghadapi kematian yang membuatnya derita batin dan putus asa. Lam Kiong Peng berdehem, tenggorokannya serasa tersumbat. Ia coba bertanya, Loh Ciampu, SSST, diam desis Wiki tanpa menoleh. Setelah memblok satu tikungan, mendadak Wiki menekan pada ujung dinding. Terdengar suara keriat-keriut, lantas dinding di situ menyurut mundur dua-tiga kaki lebarnya. Cepat Wiki menyelingap masuk ke situ sambil bergumam, Oh, Jiteng, jangan menyesal jika tidak dapat ku selamatkan kalian. Aku telah berusaha sepenuh tenaga. Selagi Lam Kiong Peng merasa bingung, terlihat Wiki sudah melompat keluar lagi dengan mengempit seorang pemuda berbaju perlente dalam keadaan pingsan. Gendong diakata Wiki dengan suara tertahan. Lam Kiong Peng menurut. Diangkatnya pemuda itu dengan tidak mengerti apa maksud Wiki. Setelah merapatkan pintu dinding, Wiki mendahului berjalan lagi ke depan dengan langkah berat dan kening bekernyit. Lo, Lam Kiong Peng ingin tanya pula. Tapi Wiki lantas memotong, tidak perlu kau berterima kasih padaku. Tapi, sebenarnya, dunia perselatan segera akan timbul peristiwa besar. Kawanan perusuh dari Kuhan GWA sudah masuk ke daerah Tionggoan. Aku berada di bawah ancaman mereka, harta bendaku yang ku dapatkan dari jerih payahku selama berpuluh tahun tampaknya akan hanyut ludes. Tentu saja Lam Kiong Peng tidak paham. Selagi ia hendak tanya, Miki telah menyambung pula, pemuda yang kau gendong ini memiliki kepandayan mengejutkan. Dia adalah murid Gun Lun Pai, namanya Cian Tong Lai. Dia terkena semacam kabut bius yang istimewa dan tidak dapat ku tolong, harus selang setian lama baru dia akan siuman dengan sendirinya. Kalian berdua sama pemuda gagah, hari depan kalian tak terbatas, semoga kalian dapat lari meninggalkan tempat ini dan mencari kesempatan untuk bertindak di kemudian hari. Ingat, janganlah sampai gembong iblis itu berhasil merajai dunia, dia berbicara dengan sedih dan penasaran. Dengan alis menegak Lam Kiong Peng bertanya, siapa yang kau maksudkan? Masa dia? Kepandayan orang ini sekar dijajaki, potong wiki pula. Dia mahir menggunakan berbagai senjata rahasia yang aneh dan dupabil siang buk jizat. Bahkan banyak anak buahnya yang serba pandai sehingga makin menambah kejahatan yang diperbuatnya. Ada anak buahnya yang berjuluk Toat Beng Chiang, tombak pencabut nyawa, dan Tuihun Kiam, pedang sambar nyawa. Kung Fu kedua orang ini sungguh sangat mengejutkan, kita sama sekali bukan tandingannya. Tergerak pikiran Lam Kiong Peng, katanya, apakah gembong iblis yang kau maksudkan itu ialah SW Etian Beng? Melengak juga wiki, seperti heran mengapa Lam Kiong Peng juga kenal nama itu. Sambil menekan lagi pojok dini dia menjawab, ya, SW Etian Beng. Baru lenyap ucapannya, tertampaklah cahaya udara. Ternyata mereka sudah berada di pintu keluar lorong. Terdengar wiki lagi bergumam dengan pedih, di Bohliong Cheng kami sekarang entah terkurung berapa orang. Dengan kekuatanku hanya dapatku selamatkan kalian berdua, hendaklah lekas kalian pergi selekasnya. Ingatlah selalu pesanku, ilmu silat orang ini sukar dijajaki, janganlah kalian sembelarangan bertindak. Lo Chiampuwe. Belum lanjut ucapan Lam Kiong Peng, Tau-tau wiki mendorongnya keluar sambil bergumam, naga melahirkan sembilan anak, setiap anak berbeda-beda. Biarpun sesama saudara seperguruan, terdapat juga setigala dan harimau di antaranya. Terdengar suara keriat-keriut, pintu lorong rahasia itu telah rapat kembali. Lam Kiong Peng berdiri termenung dengan terharu. Waktu ia menengadah, tampak cuaca remang-remang, malam sudah larut. Ketika ia periksa keadaan Ciantong Lai, muka anak muda itu pucat pasi, namun tidak mengurangi wajahnya yang cakep. Ia coba membedakan arah, lalu membawa Ciantong Lai berlari ke arah barat daya. Ia teringat Bwe Kim Soat yang berjanji menunggu kembalinya itu, seketika bergejolak perasaannya yang tertekan itu. Tapi bila teringat Tik Yang Yang sekarat, seketika ia menghentikan langkahnya, terjadi lagi pertentangan batin. Jika dia kembali dengan tangan hampa, maka segala langkah usahanya akan berubah menjadi tidak ada artinya sama sekali. Mana boleh ia menyaksikan Tik Yang Yang telah membantunya itu mati keracunan begitu saja? Selagi bingung dan serba salah, mendadak dirasakannya sebuah tangan perlahan menekan lengtai hiat pada punggungnya. Lengtai hiat adalah salah satu hiat sepenting yang berhubungan erat dengan jantung. Bila mana tergetar dengan keras, seketika orang bisa binasa. Akan tetapi Lam Kiong Peng hanya terkejut sekejap saja, habis itu lantas tenang malah. Ia berpikir, dalam keadaan serba susah, bila mati malah akan merupakan pelepasan baginya, lepas dari segala siksa derita. Karena itulah ia tetap berdiri dalam saja dan tidak memberi reaksi apapun, dengan tenang ia menantikan ajal. Siapa tahu, sampai setian lamanya tangan itu tetap tidak bergerak lagi. Bekernyit kening Lam Kiong Peng. Ia mendengus, kenapa sahabat tidak lekas turun tangan? Di bawah kerlip bintang, bayangan orang di belakangnya tampak bergerak mendoyong ke depan. Agaknya orang merasa heran terhadap sikap Lam Kiong Peng yang tak gentar itu. Segera terdengarlah suara tertawang ngikik nyaring di belakang. Bayangan itu berkata, Longko, apakah engkau benar-benar tidak takut mati? Suara ini hampir serupa dengan suara yang didengar Lam Kiong Peng di tempat tahanan yang gelap itu, suara yang sudah dikenalnya. Tergetar hati Lam Kiong Peng. Serentak ia membalik tubuh dan berseru, Hi, Toa So. Di tengah remang malam Giyok Hi kelihatan lagi tersenyum riang. Kenapa Toa So juga datang ke sini? Tanya Lam Kiong Peng. Giyok Hi tidak menjawab, sebaliknya ia membuka sebelah tangannya dan berseru, Coba lihat, apa yang ku pegang ini? Tergerak hati Lam Kiong Peng, tanpa terasa ia berseru, Hi, obat penawar? Apakah obat penawar? Kau memang cerdik, yang ku pegang itu memang obat penawar, ujar Giyok Hi sambil membuka lebar telapak tangannya sehingga kelihatan sebiji pil merah. Ku tahu demi untuk mendapatkan obat penawar ini, kau tidak sayang menyerempet bahaya dengan taruhan nyawa sendiri. Tapi obat ini tetap tidak kau peroleh, begitu bukan? Lam Kiong Peng menghela nafas menyesal sambil menunduk, seperti mau bicara tapi urung. Setiba diboh liong ceng, demikian Giyok Hi bicara pula. Hatiku ikut sedih demi mendengar urusanmu. Betapapun kau adalah seteku dan harus ku belah, dia bicara dengan tulus penuh perhatian, tapi sinar matanya gemerdep dengan maksud yang sukar dirabah. Dengan sendirinya hal ini tidak dilihat oleh Lam Kiong Peng. Sebab itulah aku berusaha memperdayai Y.I.M. Hang Peng yang munafik itu. Akhirnya dapat ku tipu obat penawar ini dari dia, demikian Giyok Hi bertutur pula. Tapi ketika ku pancing dia membawaku ke tempat tahananmu dan ingin menolongmu keluar, siapa tahu engkau sudah berhasil kabur lebih dulu. Sungguh aku bergirang bagimu dan juga sedih. Tanpa obat penawar, menuruti watakmu yang keras, tidak nanti kau mau pulang ke sana. Sebab itulah tanpa menghiraukan bahaya segeraku susul kau ke sini. Terharu Lam Kiong Peng dan juga merasa malu diri. Ia pikir betapapun Sang Toa So tetap baik padanya, hampir saja ia salah menilainya. Ia menengadah, dilihatnya Giyok Hi sedang memandangnya. Tiba-tiba Lam Kiong Peng merasa Liyong Hui sesungguhnya adalah lelaki yang beruntung. Dengan tersenyum Giyok Hi berkata pula, Toa Ko dan Simo Ai mendampingiku, tapi dia seorang yang kaku dan pendiam, seharian paling bicara dua tiga kata denganku. Entah bagaimana dengan Toa Komu. Ai, sungguh ku kuatir. Toa So, ku kira Toa Ko sudah pulang ke Jiha San Cheng. Bila urusan di sini selesai, segera kita pun dapat pulang, kata Lam Kiong Peng. Kata Giyok Hi dengan hampa, betapapun aku hanya seorang perempuan. Losam selalu acuh tak acuh. Alangkah baiknya jika dapat berada bersamamu, tentu aku tidak perlu repot. Meski Siyaute tidak dapat menjaga Toa So sepanjang jalan, tapi, tiba-tiba ia mengeluarkan sepotong kemalap putih dan diberikan kepada Giyok Hi. Sambungnya, dengan membawa kemala ini, kemanapun dapat Toa So memperoleh bantuan pada setiap cabang perusahaan setempat usaha keluarga kami. Ia tidak memandang langsung kepada Giyok Hi, sehingga tidak diketahui betapa senang hatinya muda itu, hanya dirasakan sebuah tangan halus memegang tangannya. Hatinya tergetar dan menyurut mundur setindak, tapi Giyok Hi telah menaruh pil merah pada tangannya. Giyok Hi berkata, Gote, selesai urusanmu di sini hendaknya segera kau pulang. Bila bertemu dengan Toa Ko, kau juga harus memujuknya supaya lekas pulang. Kwe Giyok Hi bicara agak tersendat sehingga Lam Kiong pengtambah rikuh untuk memandangnya. Ia cuma mengangguk saja sambil menunduk. Toa So telah banyak membelamu, entah kau pun sudi bekerja sesuatu bagiku atau tidak kata Giyok Hi pula. Orang yang dalam gendonganmu ini adalah murid kunlun dan merupakan musuh kita. Kungfunya sangat tinggi, mungkin kita bukan tandingannya. Demi menghilangkan bahaya di kemudian hari, hendaknya kau toto hiat cuh cacat bagian punggungnya. Lam Kiong peng mendongak dengan tercengang, jawabnya kemudian, apabila orang ini berbuat sesuatu kesalahan kepada Toa So, setelah dia suluman nanti pasti akan kulabrak dia mati-matian. Tapi sekarang di dalam keadaan pingsan, orang menyerahkan di dalam tanggung jawabku pula. Apapun juga tidak dapat kuganggu di dalam keadaan demikian. Giyok Hi tampak kurang senang, jengeknya, baru saja kau terima obat penawar dariku, dan segera juga kau membangkang kehendakku. Apapula yang dapat kuharapkan dari muklak? Tapi aku, aku, mendadak Lam Kiong peng mengembalikan pil merah itu kepada Giyok Hi dan menambahkan, lebih baik ku kembalikan obat ini daripada berbuat pengecut yang melanggar hati nuraniku. Selagi ia hendak berpaling dan tinggal pergi, sekonyong-konyong Giyok Hi mengikik tawa. Katanya, Ah, aku cuma menguji kejujuranmu saja, apakah hengkau masih ingat kepada ajaran suhu atau tidak? Mengapa kau jadi serius terhadap Toa Soe sembari berkata ia serahkan pula pil merah itu kepada Lam Kiong Peng? Hati Lam Kiong Peng menjadi lunak lagi. Ucapnya, Asalkan bukan tindakan seperti ini, terjun ke lautan api sekalipun akanku lakukan bagi Toa Soe dan Toe Aku. Apa tidak ada perbedaan antara Toa Aku dan Toa Soe dalam pandanganmu tanya Giyok Hi? Kembali Lam Kiong Peng lenggong bingung. Didengarnya Giyok Hi berucap pula, Asalkan pandanganmu terhadap Toa Aku dan Toa Soe tidak ada perbedaan, maka senanglah hatiku, tiba-tiba ia menjulurkan sebelah tangannya dan berkata pula, untuk memastikan apa yang kau katakan barusan ini, sudilah kau jabat tangan Toa Soe. Sekilas pandang Lam Kiong Peng merasa tangan orang yang putih bersih itu menimbulkan rasa was-was yang sukar diceritakan. Kenapa? Apakah tangan Toa Soe kotor tanya Giyok Hi melihat anak muda itu ragu-ragu? Perlahan Lam Kiong Peng mengangsurkan tangannya untuk menjabat tangan Giyok Hi. Baru saja ia hendak menarik kembali tangannya, mendadak genggaman Giyok Hi mengerat, hawa hangat harum tersalur dari telapak tangan ke lubuk hatinya. Gote, terdengar Giyok Hi berucap dengan lembut. Hendaknya jangan melupakan malam ini. Tergetar hati Lam Kiong Peng. Sebelum selesai ucapan orang, segera ia menarik tangan dan berlari pergi. Gemerdep sinar matu Giyok Hi memandang bayangan anak muda yang menghilang dalam kegelapan, kegelapan itu, tersembul senyuman aneh pada ujung bibirnya. Tiba-tiba dari kegelapan muncul lagi sesosok bayangan dan melayang cepat ke arah Giyok Hi serta memegang tangannya, jangan melupakan malam ini apa setelah merandek, segera sosok bayangan itu membentak pula, barang apa yang kau pegang ini suaranya mengandung rasa gusar dan cemburu. Tidak perlu ditanya lagi, jelas orang ini ialah Ciyok Tim. Dengan ketus Giyok Hi mengipatkan tangannya dan mendengus, Hektometer, kau ini apaku? Kau ingin memerintahku? Berubah juga air muka Ciyok Tim, kau, kau tanda seru. Ai, terhadap to aku, aku. Sambil mendengus Giyok Hi membuka telapak tangannya dan berkata, Kemala ini pemberian gote padaku. Dengan kepingan Kemala ini, dalam sehari saja bila perlu dapatku tarik berpuluh laksatah hilap erak, apakah kau pun dapat menyediakan? Ciyok Tim tercengang. Rasa gusar membuat air mukanya berubah menjadi malu, sebab itu ia meremas tangan sendiri dengan pedih. Mendadak ia membentak dan mencengkeram punda Giyok Hi dengan keras, seakan-akan ingin merobek tubuhnya yang bernas itu, seolah-olah ingin mengorek hatinya yang dingin itu. Berubah juga air muka Giyok Hi. Jari tangan kanannya terjulur dan bermaksud menotok iga anak muda itu. Tapi baru menyentuh bajunya, nafsu membunuhnya mendadak berubah lunak. Tiba-tiba ia tertawa menggiurkan, Eh, ada apa kau? Lepaskan, aku kesakitan. Suaranya menggetarkan kau, membuat tangan Ciyok Tim agak gemetar. Akhirnya ia menghela nafas panjang, melepaskan tangan dan menunduk. Perlahan Giyok Hi memijat punda sendiri dan berkata, Oh, sakit sekali cengkeraman tanganmu. Lekas surut bagiku. Tanpa terasa Ciyok Tim menjulurkan tangannya dan meraba bagian yang dimaksud. Giyok Hi memejamkan mata, seperti menikmati rabaan anak muda itu. Jari Ciyok Tim tambah beraksi dengan cepat dan mulai menurun ke bawah. Surut matanya memancarkan cahaya kerakusan seperti binatang liar yang kelaparan. Perlahan tubuh Giyok Hi menggeliat. Ia lalu berucap seperti orang mengigau, Sungguh bodoh kau. Memang kau kira aku ada berbuat apa terhadap longgong? Hektometer, aku kan cuma, cuma ingin memperalat dia saja. Oh, kau mau apa? Mendadak ia berteriak sambil memberosot lepas dari pegangan Ciyok Tim. Karuan anak muda itu melenggong, serupa kucing liar yang sedang berahi mendadak di siram air dingin. Giyok Hi memandangnya dengan senang. Ia tahu anak muda ini seluruhnya telah jatuh ke dalam cengkeramannya, sudah masuk dalam perangkap yang diaturnya, telah menjadi budaknya. Dengan lembut ia lantas berkata, Adik Tim, tentunya kau tahu betapa hatiku terhadapmu. Asalkan kau turut apa yang telah kuatur, segala hasil usahaku kelak adalah milikmu. Cuma kau pun perlu tahu, meskiku suka padamu, namun banyak urusan yang tidak dapat ku tinggalkan hanya lantaran dirimu. Banyak persoalan dunia perselatan yang tidak kau pahami. Demi hari depan kita, mau tidak mau harus ku kerjakan hal-hal yang sukar kau bayangkan, untuk ini hendaknya kau maklum. Dengan bimbang Ciyok Tim mengangguk. Maka Giyok Hi menyambung lagi, maka apapun tindakanku selanjutnya, jangan kau ganggu. Jika kau terima permintaanku ini, selamanya tentu kau dapat berada bersamaku. Kalau tidak, sampai di sini ia tidak meneruskan lagi, melainkan terus membalik tubuh dan melangkah ke sana. Ciyok Tim berdiri melongo di tempatnya. Ia merasa pedih dan juga mendongkol, sungguh ia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Pada saat itulah Giyok Hi berpaling dan berseru, Hi, untuk apa berdiri di situ? Ayolah kemari. Tanpa terasa Ciyok Tim ikut melangkah ke sana. Dalam kegelapan terdengar pula suara tertawa yang menggiurkan.